Halo Sobat PTK Channel, kali ini kami akan menginformasikan hasil pertandingan pekan kedua kualifikasi Piala Asia U23. Qatar menang 6-0 atas Myanmar. Pertandingan berikutnya, Guam bermain imbang 1-1 hadapi Singapura. Filipina kalah 0-4 dari Malaysia. Kyrgyzstan kalah 0-1 dari Korea Selatan. China menang 2-1 atas India. Afganistan kalah 0-4 atas Iran. Indonesia catatkan kemenangan besar kalah menjamu China Taipei dengan skor 9-0. Hasil ini membuat peluang Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U23 Qatar tahun depan semakin besar. Di pertandingan berikutnya, Indonesia akan hadapi Turkmenistan. Yemen kalah 0-1 atas Vietnam. Berikut kelas main di grup A. Yordania memimpin dengan raihan 3 poin. Qatar memimpin dengan raihan 6 poin. Diikuti Korea dengan raihan 3 poin. Vietnam di puncak kelas main grup C dengan raihan 6 poin. Di grup D, Jepang di posisi pertama. Di grup A, Iran memimpin dengan raihan 6 poin. Irak koleksi 3 poin di posisi pertama. Grup F, hasil menang 13-0 atas Makau. Di grup G, China koleksi 4 poin di posisi pertama. Di grup H, Malaysia pemimpin dengan raihan 6 poin. Di grup I, Australia koleksi 3 poin di posisi pertama. Di grup C, ada Arab Saudi di posisi pertama. Di grup K, Indonesia koleksi 3 poin. Hasil menang 9-0 atas Jina Taipei. Di pertandingan berikutnya, Indonesia akan hadapi Turkmenistan. Berikut kelas main runner-up terbaik hingga pekan kedua. Turkmenistan, Kuwait, Yemen, dan Oman memiliki kesempatan lolos sebagai 4 runner-up terbaik. Berikut jadwal pertandingan matchday berikutnya. Bangladesh akan hadapi Thailand. Hongkong hadapi Uzbekistan. Brunei akan hadapi Syria. Timoriste hadapi Irak jam 10 malam. Lanjut ada Pakistan versus Bahrain. Tajikistan versus Laos jam setengah 11 malam. Lebanon versus Arab Saudi jam 11 malam. Pertandingan tanggal 10, Macau versus Kuwait jam 12 malam. Oman hadapi Jordania jam 1 dini hari. Palestina versus Jepang jam setengah 2 dini hari. Itulah update hasil kelas main serta jadwal kualifikasi Piala Asia U23 hari ini. Mampukah Indonesia lolos keputaran final Piala Asia U23 Qatar tahun depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video-video dari kami. Terima kasih sudah menonton!